Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara input belanja modal yang sumber dana dari BOS di aplikasi SIM Asset 90. Kalian klik double SIM Assetnya, terus nanti akan muncul jendela seperti ini. Terus ketikkan usernya sendiri-sendiri. Kita mencetakan pada M1, terus passwordnya, terus di-enter. Nah, kita akan misalkan mau input laptop, kita masuk ke GIP B, peralatan mesin. Kalau input buku, kita masuknya ke GIP E. Nah, kita akan, karena akan meng-input laptop, maka kita ke GIP E. Klik double, terus centang tahun 2021-nya, klik pilih SDN-nya, klik kanan, buka font. Nah, muncul jendela seperti ini. Kalian pilih langsung, asal-lusulnya adalah pembelian. Asal anggarannya adalah belanja modal BOS. Terus, semua belanja modal yang berasal dari BOS, di sini di aplikasi BBM ya. Jangan lupa, terus pilih tanggalnya, misalkan Januari tanggal 5. Di sini juga tahun perolehan, Januari tanggal 5. Terus, di sini barangnya kita pilih laptop. Terus, kita enter. Nah, di sini muncul, pilihan sesuai barang yang kita pilih. Ketik laptop, klik double. Nah, muncul di sini, nomor pendaftaran adalah juga, sama juga dengan nomor register, ini terisi otomatis. Ya, tidak perlu kalian ketik. Terus, harga barangnya, kalian ketik, harga 5 juta. Terus, nomor dokumen kalau ada, misalkan nggak, kiki strip, buka terangannya, krisis laptop. Terus, kalian ketik, enter. Sama. Terus, mereknya, kita ketikan mereknya. Mereknya, misalkan A, share. A, share. Mereknya, misalkan 14 in, ya. Banyak. Polik Karbon Karbon Karbonnya, hitam Hitam Mereknya, nomor pendaftaran, dikosongin saja, karena tidak ada. Keterangannya, diisi, di mana barang itu disimpan. Simpan, misalkan, di ruang guru. Terus, kita, ya. Enter. Setelah, kursor naik ke atas di Merk, tiba, otomatis, inputan kita sudah tersimpan di aplikasi. Selanjutnya, kalian pilih, masukkan barangnya, foto. Fotonya, misalkan, sudah kalian itu, masukkan, disimpan. Nah, sini juga fotonya disimpan. Laptop, simpan. Oke, ini sudah 2-nya disimpan. Terus, pengamanan. Berikutnya juga, tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, tampak kiri. Juga, diisi fotonya. Oke, seperti itu, untuk inputan belanja model dari peralatan dan mesin. Kita cek di refresh dengan ketip pengguna kuasa. Kita klik lagi ke SD-nya, maka akan muncul, sudah muncul di sini. Kita cek, klik double. Nah, ini sudah muncul. Seperti itu. Terus, bagaimana kita input yang aset terlalu tetap lainnya. Maka, misalkan buku, kita klik, 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 pilih, checklist tahunnya, klik SD-nya, terus klik kanan, platform. Seperti tadi, asal-usulnya, pembelian, objek barang, ah, buku umum, referensi ya. Karena, ini misalkan buku tema, adanya buku umum. Asal anggaran ya dulu, jangan lupa. Belanja model post sama. Tanggalnya, misalkan tanggal January, tanggal 6. Ini pun, Januari, tanggal 6. Januari, tanggal 6. Oke, terus harganya. Ini harganya adalah, misalkan, jumlahnya 1, maka harganya 10.000. Misalkan 10.000. Ini akan jumlahnya 2, dengan harga yang 10.000. Maka, ini ini nanti harganya adalah 20.000. Sama dokumen street, keterangannya sama tadi, dimasukkan di ruang mana? Di kelas. Di kelas. Di kelas. Saya salah. Ini nanti buku tema dulu. Buku tema. Kelas. Satu ya. Enter. Ini harganya 10.000. Ini harganya 10.000. Karena jumlahnya 1. Misalkan jumlahnya 2, nanti harganya di depan adalah 20.000. Ini judulnya yang adalah buku tema kelas 1. Sififikasi buku siswa. Tantanya kosong pencipta. Kalau ada, bahan, kertas, ukuran, jenis. Jumlahnya misalkan, tadi kan 10.000, jadi cuma 1. Tahun pembeliannya 2021. Keterangannya disimpan di kelas 1. Nah, seperti itu. Ini nanti juga fotonya disimpan. Ini di-enter dulu. Nah, setelah masuk di sini. Kursornya di atas, di judul. Maka otomatis barangnya sudah disimpan di aplikasi. Nah, kita cek di depan pengguna. Terus, bit SD-nya. Nah, ini sudah muncul buku tema kelas 1. Ini jumlahnya. Nah, ini sudah muncul ya. Seperti itu. Di sini, kalau tip E, bisa menggelondong. Jadi, satu ya. Misalkan bukunya ada 10.000, harganya 10.000. Jadinya, total harganya 100.000. Itu, semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekan. Men-input barang belanja modal. Man baik dan benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!